Kamis pagi, seluruh siswa sekolah dasar Negeri 1 Procok, Tegal, Jawa Tengah, ikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dalam kesempatan ini, para guru sekaligus menguji hafalan siswanya mengenai isi Pancasila. Mendapat tantangan dari kepala sekolah, anak-anak antusias menyebutkan butir-butir Pancasila tanpa melihat teks. Sejumlah siswa bahkan berebut maju untuk menunjukkan kebolehan mereka. Maka anak-anak mengingat kembali peristiwa masa lalu yang kelam, yang bangsa ini melakukan cobaan pada saat itu, di mana Partai Komunis Indonesia membunuh sejumlah jenderal kita yang berkomitmen untuk kebangkitkan negeri ini. Melalui upacara rutin dan gerakan hafal Pancasila, para pengajar berharap seluruh murid mengerti dan menghargai ideologi Indonesia. Para siswa juga diingatkan kembali jejak sejarah tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI 1965 silam. Triono Saifulo melaporkan untuk NET.